Istana Pulau S, jilip 20 yang HWA membuka matanya, lega bahwa lukannya tidak hebat. Kalau dadanya yang terkena pukulan seperti itu, agaknya dia akan tewas. Dan tahulah dia bahwa kalau Maya menghendaki dan menggunakan pukulan-pukulan dasyat dan sakti seperti itu, tak mungkin dia dapat melawan sampai ratusan jurus. Kini dia percaya penuh. Jangankan baru dia atau Suhengnya, bahkan mendiang suhunya atau subonya sekalipun agaknya belum tentu mampu menandingi ilmu kepandayan Maya yang demikian hebatnya. Maya menghampirinya dan menyerahkan pedang pusakanya. Yan HWA menarik napas panjang, menerima dan menyimpan pedangnya dan berdiri dengan muka tunduk. Maafkan aku, kini aku percaya sepenuhnya. Suheng dan aku bukanlah tandinganmu. Mendengar ucapan yang bernada kecewa itu Maya berkata, tidak perlu penasaran, Yan HWA. Ketahuilah bahwa aku adalah penghuni istana Pulau S, pewaris ilmu Suhubu Keksiansu. Terbelalak mati dengan HWA memandang dan dalam pandang mati itu kini terkandung kekaguman dan sikap takluk. Akah, sungguh aku tidak tahu diri. Maya, biarlah mulai saat ini aku menjadi pembantumu. Maya tersenyum girang dan maju merangkul pundak Yan HWA. Tiba-tiba mereka berdua menoleh ketika mendengar suara keluhan. Ketika memandang ke arah para perwira, mereka itu mengeluh dan menggosok-gosok mati mereka seolah-olah mati mereka sakit dan memang mati mereka terasa pedih dan gatel karena setelah pertandingan berhenti, mati mereka masih terus seperti melihat sinar kilat menyambar-nyambar menimbulkan rasa pedih dan nyeri. Maya menghela nafas, Yan HWA, hati-hati lah engkau menggunakan pedangmu. Pedangmu dan pedang jikun adalah pusaka-pusaka yang ampuhnya menggelar dan kalau kurang hati-hati atau salah mempergunakannya dapat menimbulkan malapetaka hebat. Yan HWA mengangguk dan dia lalu menceritakan riwayat kedua pusaka sepasang pedang iblis itu. Mendengar penuturan ini, Maya bergidik angeri dan diam-diam ia amat khawatir akan nasib Yan HWA dan jikun yang mewarisi sepasang pedang pusaka seperti itu. Namun karena maklum akan keangkuhan mereka, dia tidak mau berkata apa-apa, baik terhadap Yan HWA maupun terhadap jikun kelak. Para perwira dan prajurit menjadi makin kagum terhadap Maya, juga menjadi girang karena pasukan mereka bertambah seorang perwira wanita yang luar biasa lihainya sehingga tentu saja hal ini membesarkan hati karena berarti kuatnya pasukan mereka. Pasukan mau terus bergerak ke selatan dengan hati-hati karena mereka telah mendekati batas-batas daerah yang dikuasai oleh kerajaan Song dan Yu Chen. Ketika mendengar pelaporan dari para penyelidik bahwa di depan, kurang lebih 30 li dari situ terdapat sebuah barisan besar yang belum diketahui barisan kerajaan mana, Maya lalu menghentikan pasukannya dan menugaskan kepada Okengan HWA dan Chia Kim Sung untuk pergi melakukan penyelidikan. Berangkatlah Chia Kim Sung si bekas pengembala dan Okengan HWA menunggang kuda melakukan penyelidikan ke depan. Chia Hu Chiang, karena engkau lebih mengenal daerah ini, biarlah engkau yang menjadi penunjuk jalan, aku ikut di belakangmu, kata Yan HWA di tengah jalan. Chia Kim Sung memandang dengan wajah berseri. Biarpun dalam ilmu silat wanita ini amatanku dan keras hati tidak mau kalah, akan tetapi dalam hal lain cukup jujur dan berwatak gagah, maka ia menjawab, baiklah, akan tetapi tentang keselamatanku di jalan, aku sepenuhnya mengandalkan perlindunganmu. Jangan khawatir, Chia Hu Chiang Kun aku akan selalu menjaga. Mereka membalapkan kuda dan setelah melakukan perjalanan belasan li jauhnya, mereka tiba di padang rumput. Dari depan nampak mengebul dibu tebal dan tinggi. Mereka menahan kuda dan Chia Kim Sung mengerutkan alisnya yang tebal sambil memandang ke depan penuh perhatian. Tak salah lagi, di sana terdapat barisan besar yang sedang berperang. Entah barisan mana yang agaknya sedang mengundurkan diri ke sini itu. Tiba-tiba Yan Hwa berseru keras, awas belakangmu. Chia Kim Sung membalikan kuda dan pada saat itu terdengar gonggongan anjing yang riu rendah. Ketika mereka memandang, banyak sekali serigala keluar dari padang rumput. Demikian banyaknya sehingga kuda yang ditunggangi dua orang itu meringkik-ringkik ketakutan. Kita lari Chia Kim Sung berteriak. Jangan. Percuma, kuda-kuda kita akan dapat disusulnya. Tunggu Yan Hwa berseru karena ia melihat penglihatan yang amat aneh. Di antara serigala-serigala itu, tampak merangkak ke paling depan seorang laki-laki berkepala gundul, hanya memakai celana hitam sebatas betis yang sudah robek-robek ujungnya. Laki-laki ini merangkak seperti serigala, dan mulutnya mengeluarkan bunyi menggonggong dan agaknya dia memimpin barisan serigala itu. Pergunakan cambuk melindungi diri, Chia Hu Chiang. Aku akan menangkap manusia serigala itu. Tentu dia pemimpinnya setelah berkata demikian, Yan Hwa meloncat dari atas kudanya dan langsung menerkam si kepala gundul. Manusia serigala itu tiba-tiba meloncat berdiri, tertawa-tawa dan menyambut datangnya tubuh Yan Hwa dengan kedua tangan mencengkeram dan mulut dibuka lebar untuk menggigit. Yan Hwa merasa ngeri, akan tetapi dia sama sekali tidak menjadi takut dan gugup. Sambutan serangan ini dapat ia lakan dan kakinya terayun menendang dari samping. Desetendangan kaki Yan Hwa tepat mengenai lambung laki-laki aneh itu. Akan tetapi ternyata dia memiliki tubuh yang kebal dan kuat sehingga ketika tubuhnya terguling, dia sudah bangkit lagi dan mengeluarkan suara menggonggong keras. Mendengar suara ini, enam ekor serigala menerjang maju, akan tetapi dengan mudah Yan Hwa menggerakkan kedua kakinya, menendangi binatang-binatang itu sehingga terlempar jauh. Yan Hwa sempat melihat betapa cia kim seng dikeroyok banyak serigala sehingga repot mengayung pecut ke kanan kiri tubuh kudanya yang meringkik-ringkik ketakutan. Keadaannya benar terancam bahaya. Yan Hwa maklum kalau dia tidak cepat bertindak, mereka akan terancam bahaya maut dan dia merasa enggan untuk menggunakan pedang pusakannya membunuh binatang-binatang itu. Maka ketika laki-laki gundul itu menerjangnya, ia lalu miringkan tubuh, dari samping ia mengirim totokan yang tepat mengenai jalan darah di pundak yang telanjang. Laki-laki itu menganduh dan Yan Hwa sudah mencengkeram tengkuknya. Cepat perintahkan anjing-anjingmu mundur, kalau tidak kupatahkan batang lehermu ia mengancam dan jari-jari tangannya yang halus itu mencengkeram tengkuk seperti sepasang jepitan baja. Aduh, ampun, lepaskan aku. Lekas perintahkan anjing-anjing itu mundur atau kau mampus. Tiba-tiba laki-laki gundul itu mengeluarkan suara menyalak-nyalak seperti seekor anjing ketakutan dan serigala-serigala itu lalu menyalak-nyalak dan mundur teratur meninggalkan Chia Kim Seng. Dengan muka berkeringat Kim Seng melompat turun dari kudanya. Bunuh saja manusia serigala itu katanya marah. Ampun si laki-laki gundul berkata. Aku mau mengampuni kau, akan tetapi engkau harus siap sewaktu-waktu membantu pasukan kami kalau kami butuhkan bentak Yan Hwa. Baik, baik, aku berjanji. Yan Hwa melepaskan cengkeramannya dan sambil mengeluh laki-laki itu mengelus-elus tengkuknya dan memandang dengan gentar. Ceritakan, siapa kau? Aku bernama tengkuk, keluarga ku habis karena korban perang, dan aku, sejak kecil bermain-main dengan serigala-serigala di sini, aku pandai menguasai mereka. Hem, tengkuk. Kalau kelaka suka membantu kami, kau akan kami beri hadiah besar, akan tetapi kalau kau tidak mau, lihat ini Yan Hwa mengayun tangannya ke arah sepotong batu dan hancurlah batu itu. Muka tengkuk menjadi pucat. Ia mengangguk-anggukan kepalanya yang gundul. Aku menurut, menurut. Yan Hwa lalu menangkap kembali kudanya dan melanjutkan perjalanan bersama Chia Kim Seng. Debu yang tampak di depan mengebul makin tinggi. Mereka membalapkan kuda ke arah debu mengebul itu dan tak lama kemudian tampaklah oleh mereka pasukan mancu yang bergerak mengundurkan diri. Terjadilah hal yang amat aneh dan mengherankan hati Oke dan Hwa ketika mereka berdua bertemu dengan pasukan mancu yang berada paling belakang. Pasukan yang dipimpin oleh seorang perwira mancu itu begitu bertemu dengan Chia Kim Seng serta merta menjatuhkan diri berlutut, dan Seng perwira berkata, Pangeran, lenyaplah sikap Chia Kim Seng yang biasanya sederhana, kini tampak dia penuh wibawa ketika bertanya, siapa yang memimpin barisan ini? Panglima Durbana, pangeran jawab perwira itu penuh hormat. Mengapa mundur ke selatan dan kini mundur lagi ke timur? Apalah yang terjadi? Ketika kami hendak bergerak ke pantai timur, kami bertemu dengan barisan besar Yucin sehingga kami terpukul mundur ke selatan. Kemarin kami bertemu dengan barisan besar kerajaan Seng dan setelah bertempur sehari semalam, terpaksa kami mundur. Memalukan. Apakah pasukan-pasukan kita sudah demikian lemahnya sehingga bisanya hanya mundur dan lari saja? Panggil Panglima Durbana menghadap. Baik, pangeran perwira itu lalu meloncat ke atas kudanya dan membalap ke depan. Oke dan Hwa memandang rekannya itu penuh takjub. Jadi kau, kau, seorang pangeran mancu? Cia Kim Seng menggerakkan tubuh menjura dengan membungkuk setengah badan sambil berkata, Benar, oke lihu Chiang. Aku adalah pangeran barigan yang sengaja menyamar untuk melakukan penyelidikan sendiri ke arah timur. Tidak ada waktu untuk bicara panjang, kelak tentu ku jelaskan semua kepada Maya Chiang Kun. Seorang Panglima datang berkuda. Dia segera melompat turun dari kudanya dan berlutut dengan sebelah kaki di depan pangeran barigan. Lepas katakan mengapa engkau mundur menghadapi pasukan sang pangeran itu menegur dengan suara marah. Maaf, pangeran. Terpaksa hamba menarik mundur barisan karena pihak musuh terlalu kuat, apalagi dipimpin oleh Jenderal Besar Sumakyat dan pembantu-pembantunya yang berkepandaian tinggi. Pangeran barigan mengelus dagunya, kemudian menoleh kepada yang Hwa. Oke lihu Chiang. Harapkah suka segera memberi laporan kepada Maya Li Chiang Kun mengenai keadaan kami yang memerlukan bantuan segera. Baik, Chia, eh, pangeran barigan, oke dan Hwa melompat ke atas kudanya dan membalak meninggalkan tempat itu. Ketika tiba di perkemahan pasukan maut, dengan singkat namun jelas dia menceritakan kepada Maya dan para perwira lain tentang keadaan barisan Manchu, tentang pihak musuh barisan Song yang dipimpin Sumakyat, dan tentang diri Chiang Kim Seng yang ternyata adalah pangeran barigan dari kerajaan Manchu. Mendengar penuturan itu Maya menjadi terheran-heran, juga kaget dan girang. Musuh besarnya, Sumakyat, berada di depan. Bagus. Kita akan berpesta menghancurkan barisan Song. Sungguh tidak kusangka bahwa penggembala doma itu ternyata seorang pangeran Manchu. Pada saat Maya mempersiapkan pasukannya untuk membantu pasukan Manchu menggempur bala tentara Song yang dipimpin oleh General Sumakyat, tiba-tiba datang sebuah pasukan kecil, terdiri dari 50 orang. Maya menjadi girang ketika mendapat kenyataan bahwa pasukan kecil itu ternyata adalah pasukan yang dipimpin Kenji Kun yang kembali dari timur setelah memenuhi tugasnya melapor kepada Panglima Laut Bugi Hoat yang memberontak terhadap kerajaan Song. Hati Maya menjadi tegang dan memandang penuh perhatian kepada Okengan Hwa dan Kenji Kun, Suheng dan semua yang bertemu di tempat itu dan kini berdiri berhadapan saling pandang itu. Hmm, kiranya engkau di sini terdengar Kenji Kun menegur, pandang matanya tidak pernah melepaskan wajah semuanya. Kalau engkau cukup berharga menjadi pembantu di sini, mengapa aku tidak oke dengan Hwa menjawab pula? Suaranya mengandung ejekan dan tantangan, namun sinar matanya yang bersinar dan kedua pipi yang kemerahan itu tak dapat menyembunyikan rasa rindu dan senangnya berhadapan dengan pemuda tampan itu. Dua orang ini aneh, pikir Maya. Untung saat itu mereka sedang sibuk menghadapi serbuan ke tempat musuh, maka segala urusan pribadi dapat dikesampingkan. Maya lalu berkata, Jikun dan Yan Hwa, kalian adalah murid-murid tersayang dari bibimu tiara hitam. Suma Kiap adalah musuh besar kita karena dialah yang menjadi biang keladinya sehingga Menteri Kamliong, wa guru kalian, tewas secara menyedihkan. Semenjak dahulu, keturunan Suma selalu melakukan kejahatan, dan kini tiba saatnya bagi kita untuk membersihkan dunia dari keturunan jahat itu. Jikun, engkau memimpin pasukan sayap kiri, dan Yan Hwa memimpin pasukan sayap kanan. Biar aku sendiri yang akan menghadapinya langsung dari depan bersama pasukan-pasukan mancu. Kalian berdua jangan ikut menerjang maju karena tugas kalian hanya menjaga kalau si keparat itu melarikan diri. Kalian harus mencegahnya lolos dan begitu bertemu dengan dia, lepaskan panah api sebagai isyarat. Kedua orang Suheng dan Sumoy itu mengangguk. Jangan khawatir, si tua bangka keparat Sumakyat itu tentu akan tewas di tanganku kata Jikun sambil merabah gagang pedangnya. Belum tentu. Agaknya akulah yang akan berhasil menembuskan pedangku di jantungnya Yan Hwa tidak mau kalah. Maya tersenyum. Kita sama lihat sajalah. Hanya, sebagai atasan kalian aku tidak akan memberi ampun kalau sampai kalian memberi kesempatan kepadanya untuk lolos. Setelah melepas pandang mata penuhi bawah dengan sinar tajam seperti menembus dada mereka, Maya lalu tersenyum dan berkata, Jikun, engkau baru datang, beristirahatlah. Aku akan mengatur barisan dan menjelang senja nanti kita berangkat. Jikun mengangguk dan membalikan tubuh menghadapi Yan Hwa. Kembali mereka itu saling pandang dengan sinar mata penuh rindu. Maya yang sudah meninggalkan mereka, tiba-tiba teringat akan pandang mati mereka itu, lalu menengok. Alisnya berkerut dan berbagai pertanyaan aneh timbul di hatinya ketika ia melihat kedua orang muda itu sambil berpegangan tangan, bergandeng memasuki tenda Yan Hwa. Jelas sekali sikap mereka itu menunjukkan bahwa mereka saling mencinta. Memasuki perkemahan berdua dengan sikap seperti itu. Hem, diam-diam Maya makin terheran-heran mengapa di samping menyerahkan sepasang pedang iblis yang sungguh tidak pantas dipegang pendekar, juga agaknya bibinya, mutiara hitam, telah memberi pendidikan batin yang keliru sehingga kini kedua orang Suheng dan Sumoy itu agaknya saling mencinta, bukan seperti saudara seperguruan, melainkan seperti seorang pria dan wanita. Hem, tiba-tiba Maya merasa betapa mukanya panas. Mengapa dia merasa tidak senang? Apakah salahnya kalau Yan Hwa dan Jikun saling mencinta? Mereka adalah dua orang muda yang sama-sama tampan dan cantik, sama-sama gagah perkasa. Sedangkan dia sendiri, dia pun jatuh cinta kepada Kam Hongki, Suhengnya. Ah, betapapun juga, tidak seperti mereka berdua itu yang secara terang-terangan di siang hari memasuki perkemahan berdua. Sungguh tidak patut. Itu pelanggaran susila namanya. Belum menjadi suami istri, di siang hari, di depan Maya itu semua anggota pasukan, memasuki perkemahan untuk bermain asmara. Benar-benar tidak pantas. Akan tetapi, apa pedulinya? Maya mengangkat kedua pundak dan mengusir bayangan kedua orang itu dari dalam kepalanya, lalu menyibukkan diri untuk mengatur barisan yang senja itu juga akan diberangkatkan untuk bersama barisan mancu menghantam pasukan Song yang dipimpin oleh General Sumakyat. Barisan mancu sendiri, setelah melihat kehadiran pangeran barigan yang gagah perkasa dan kini langsung memimpin mereka sendiri, timbul semangat baru, apalagi ketika mendengar bahwa mereka kini dibantu oleh pasukan maut yang sudah amat terkenal dipimpin oleh panglima wanita bersama pembantu-pembantunya yang lihai. Segera pangeran barigan yang sudah mengadakan kontak dengan Maya menyusun barisannya dan mengatur siasat yang sesuai dengan petunjuk Maya untuk bersama-sama menyerbu barisan Song pada malam hari itu. Bala tentara Song yang dipimpin oleh Sumakyat itu memang kuat. Bukan hanya lengkap peralatan perangnya, akan tetapi juga besar jumlahnya dan dipimpin sendiri oleh Sumakyat yang bukan saja amat tinggi ilmu silatnya, juga amat pandai mengatur barisan dalam perang. Apalagi, di sampingnya terdapat pembantu-pembantunya yang lihai, di antaranya yang menjadi pembantu utamanya adalah selir mudanya sendiri, selir cantik jelita yang amat dicintanya, yaitu Buci Goat yang tak pernah terpisah dari sampingnya semenjak dahulu tertangkap basah bermain gila dengan putranya, Sumahoat yang kemudian diusirnya. Buci Goat yang telah mewarisi ilmu kepandayan Sumakyat, bahkan memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada siang keanli murid tunggal jenderal itu, selain menjadi pembantu utama yang boleh diandaikan juga merupakan satu-satunya yang dapat menghibur dan menyenangkan hati Sumakyat di mana dan kapan saja. Selain selir mudanya ini, tentu saja orang kedua yang dapat ia andalkan adalah muridnya sendiri, siang keanli yang kini juga merupakan seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Semenjak Sumakyat berhasil memengaruhi Kaisar untuk mencelakai orang yang amat dibencinya, yaitu Menteri Kam Leong sehingga musuhnya itu tewas bersama muridnya karena dikeroyok pasukan pengawal, Sumakyat merasa hidupnya tidak tenang dan tidak tenteram lagi. Kebenciannya terhadap Kam Leong yang sesungguhnya masih keluarganya sendiri adalah kebencian yang timbul semenjak dia masih muda, timbul perasaan mengiri dan karena dia selalu mempunyai anggapan bahwa keturunan Suling Emas adalah orang-orang yang selalu memusuhinya dan menghalanginya. Padahal Suling Emas adalah kakak ibunya sehingga keturunan Suling Emas adalah saudara-saudara misalnya sendiri. Dia tidak pernah mau mengerti bahwa keturunan Suling Emas memusuhi perbuatannya, menentang kejahatannya, bukan pribadinya. Keturunan Suling Emas adalah orang-orang yang berjiwa pendekar, terutama Menteri Kam Leong, sedangkan dia selalu mengumbar nafsu dan tidak segan melakukan perbuatan yang amat jahat. Memang demikianlah keadaan manusia yang belum sadar batinnya, sukar sekali untuk dapat mengenal kekurangan pada diri sendiri. Orang yang belum sadar selalu tinggi hati, terlalu tinggi menghargai diri sendiri, selalu merasa sebagai orang terbaik, terpandai, dan segala sifat baik yaitu diawali terlagi karena dia mempunyai perasaan lebih daripada siapapun di dunia ini. Mereka paling pandai, paling baik, paling benar karena itu paling patut dianugerahi, paling patut dikasihani, dan lain-lain. Orang yang belum sadar batinnya selalu mengemukakan kebaikan-kebaikan dirinya sehingga dia menjadi terbiasa dan mabok, tanpa disadarinya menyerep dia menjadi hamba nafsu keakuannya, pertimbangan akalnya miring dan budinya digelapkan. Sebaliknya, manusia yang sudah sadar batinnya akan selalu berhati-hati dalam setiap sepak terjangnya, setiap kata-katanya, selalu mawas diri dan meneliti diri pribadi agar setiap perbuatannya tidak akan menyusahkan atau merugikan lain orang hanya demi keuntungan diri sendiri. Menilai diri sendiri lebih dulu yang dianggap jauh lebih penting daripada menilai diri orang lain dengan kesadaran bahwa sesungguhnya sumber segala sesuatu yang melanda diri berada di dalam hati sendiri. Karena itu, seorang yang sudah sadar batinnya, setiap kali tertimpa sesuatu hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, selalu akan menjenguk ke dalam hati sendiri untuk mencari sebab musabatnya sebelum mencari sebab-sebab itu di luar dirinya. Ketika Menteri Kamliong masih ada, Sumakyat yang menjadi jenderal dan menduduki kursi Panglima itu merasa tidak bebas, seolah-olah sepasang metu saudara misalnya yang tajam itu selalu mengikuti dan mengawasinya. Dia selalu beranggapan bahwa kalau Kamliong sudah dibinasakan, tentu akan merasa senang dan bebas, merasa tidak ada musuhnya lagi. Akan tetapi, setelah keadaan membantunya, yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh hubungan cinta antara Kam Hongki dan Song Hongkawi, sehingga dia berhasil melenyapkan Menteri Kamliong yang dibencinya, bukan kesenangan dan kebebasan yang didapatnya, melainkan sebaliknya. Kematian Menteri Kamliong itu membangkitkan kemarahan di hati banyak pembesar dan terutama di hati orang-orang gagah di dunia Kang Hongkawi sehingga Sumakyat malah dimusuhi banyak orang. Sudah banyak orang gagah berusaha menjatuhkannya, dan biarpun dengan kepandayan dan kedudukannya dia berhasil mengalahkan mereka, namun dia selalu merasa tidak tenteram dan tidak aman. Pemberontakan-pemberontakan yang timbul karena terutama sekali disebabkan oleh kematian Menteri Kamliong membuat Sumakyat merasa kepalang untuk mundur, bahkan dia mempergunakan kesempatan itu untuk mencari kedudukan lebih tinggi dan jasa lebih besar di matuk kaisar, maka dia sendiri yang memimpin pasukan untuk membasmi para pemerontak. Di dalam melaksanakan tugas ini pun dia selalu didampingi oleh selirnya yang tercinta dan dapat diandalkan, juga oleh muridnya, Siang Kuanli. Dengan adanya dua orang pembantu ini, bersama pasukan yang kuat dan besar, dia merasa agak aman sungguh pun dia selalu berhati-hati meneliti para pembantu di kanan-kirinya, kalau-kalau ada di antara mereka yang menjadi pengagum mendiang Menteri Kamliong dan merupakan orang berbahaya baginya. Ketika tiba di perbatasan utara dan bertemu dengan barisan mancu, tentu saja Sumakyat segera mengerahkan pasukan-pasukannya dan berhasil memukul mundur barisan mancu ke utara kembali. Kemenangan besar itu dirayakan oleh Sumakyat dengan pesta dan pencatatan pahala bagi para perwira dan tentaranya. Sehari itu pula dia sendiri bersenang-senang dengan Bucin Goat selirnya tercinta sambil memberi kesempatan kepada pasukan-pasukannya untuk beristirahat. Namun penjagaan tetap dilakukan dengan ketat dan para penyelidiknya tetap melakukan penyelidikan di sekitar daerah itu untuk mengawasi gerak-gerik musuh. Tentu saja Sumakyat yang memandang rendah pasukan mancu itu tidak tahu bahwa pasukan yang telah dipukul mundur itu sehabis menderita kekalahan dari pasukan-pasukan Yuchen, kini bangkit kembali semangatnya karena pangeran barigan telah berada di tengah mereka. Apalagi karena pasukan mancu ini percaya akan kekuatan pasukan maut yang dipimpin Panglima Wanita Maya yang membantunya dan telah mengatur siasat untuk menyerbu barisan sabdi malam itu. Yang didengar oleh Sumakyat dari para penyelidiknya hanya bahwa pasukan mancu kini tidak lagi melarikan diri, melainkan menghentikan gerakan mereka lari dan kini agaknya sedang menyusun kekuatan dan membuat perkemahan di lareng bukit. Mendengar itu Sumakyat tertawa dan memberi perintah kepada para perwiranya, biarkan mereka hari ini. Kalau kita menyerbu, selain pasukan kita masih lelah juga kedudukan mereka di lareng membuat mereka kuat dan tentu kita akan mengorbankan banyak prajurit. Biarkan prajurit-prajurit kita beristirahat. Tentu mereka malam ini akan melakukan penyerbuan balasan, dan kita siap untuk menyambut dan menghancurkan mereka. Hahaha. Setelah memberi perintah, Sumakyat menggandeng tangan selirnya memasuki kamar. Setelah menutupkan pintu kamar, langsung ia memeluk, memonung dan menciumi buci Goat penuh nafsu, membawanya ke pembaringan. Akan tetapi Cigoat melepaskan diri dan berkata, musuh menyusun kekuatan dan ada bahaya mereka menyerbu. Mengapa engkau hanya memikirkan senang-senang saja? Ini bukan waktunya untuk kita bersenang-senang. Sumakyat memandang selirnya yang muda, merangkulnya dan tertawa. Ah, mengapa engkau pusinkan hal itu? Melawan sekelompok anjing mancu yang sudah kita pukul mundur, apa bahayanya? Biarkan mereka mengira bahwa kita lengah, dan biarkan mereka malam ini menyerbu untuk menemukan maut, seperti sekumpulan nyamuk menerjang api, hahaha. Cigoat, engkau semakin manis saja ia memeluk dan menciumi lagi, dan kini Cigoat tidak menolak, bahkan membalas dengan belayan yang dapat memabokkan jenderal tua itu. Akan tetapi sepasang alis wanita itu agak mengerut. Dia tidak melayani pencurahan kasih sayang suaminya dengan sepenuh hati karena hanya tubuhnya saja yang melayani, akan tetapi hati dan pikirannya penuh kecewa dan terbayanglah wajah tampan seorang perwira muda yang sebetulnya selama ini telah direncanakan untuk menjadi temannya melewatkan malam dingin. Memang, di samping kecerdikan Sumakyat sebagai seorang panglima perang, dia memiliki kelemahan. Menghadapi selir mudanya ini, dia seolah-olah buta tidak melihat kenyataan betapa selirnya ini hanya berpura-pura saja puas mempunyai suami yang jauh lebih tua, akan tetapi sebenarnya secara diam-diam dia acar dik. Setiap ada kesempatan, Buci Goat selalu mencari teman bersenang-senang melewatkan malam dengan perwira-perwira muda yang jauh lebih muda, tampan dan memuaskan daripada suaminya. Penyelewengan Buci Goat ini hanya diketahui oleh siang keanli yang cerdik. Akan tetapi orang muda muka buruk seperti kuda ini masih kalah cerdik oleh Buci Goat dalam hal seperti itu. Dengan modal wajah cantik tubuh menggairahkan, Ci Goat berhasil membuat siang keanli terpeleset ke dalam pelukannya dan menikmati cinta kasih dirahinya. Hal ini bukan dilakukan oleh Ci Goat karena dia suka kepada siang keanli, sama sekali bukan. Mana mungkin seorang wanita hamba nafsu mirahi seperti dia tertarik kepada seorang pemuda yang mukanya seperti kuda itu? Dia sengaja menyerahkan diri kepada siang keanli karena dia tahu bahwa murid suaminya ini telah mengetahui rahasia penyelowangannya. Sekali siang keanli telah diberi kesempatan bermain cinta dengannya, tentu saja pemuda ini tidak lagi berani mencoba untuk membuka rahasianya kepada Sumakyat, sebab dia sendiri merupakan seorang di antara mereka yang berani mencemarkan kehormatan Seng Panglima. Sumakyat adalah seorang Panglima Perang yang cerdik dan juga seorang yang memiliki ilmu silat tinggi. Tentu saja dia pun bukan tidak dapat menduga bahwa seorang wanita seperti Ci Goat yang pernah mengganggu putra tunggalnya sehingga putranya itu dia usir, akan dapat melayani dia seorang diri tanpa jemuh. Dia menduga bahwa kalau ada kesempatan pasti Ci Goat akan melampiaskan nafsu wirahinya yang tak kunjung padam dan puas itu dengan pria-pria muda dan tampan. Akan tetapi dia tidak mau peduli, yang penting tidak menyolok di depan matanya. Memang, seorang pria seperti Sumakyat yang tak tahu diri, adalah sebodoh-bodohnya orang. Dia pun menjadi lengah oleh nafsu-nafsunya, tidak tahu bahwa di saat dia bersenang dengan selirnya, ada beberapa orang perwiranya yang mengadakan pertemuan rahasia dan saling berbisik-bisik mengatur rencana. Mereka itu bukan lain adalah para perwira yang sudah terbujuk oleh tiga orang perwira tinggi, yaitu Ong Kibu, Chong Hai dan Kwee Tiang, tiga orang perwira yang dahulu pernah menjadi rekan KHU Teksan. Mereka ini diam-diam mendendam atas kematian Menteri Kam Leong dan perwira KHU Teksan. Mereka itu hanya menanti saat baik, dan mendengar betapa pihak mancu mengadakan persiapan, diam-diam mereka menanti saat itu untuk mereka pergunakan apabila keadaan memungkinkan. Kita tinggalkan dulu dua pasukan yang sudah sama-sama bersiap untuk saling serbu itu dan marilah kita mengikuti perjalanan dan pengalaman sumahoat yang sudah lama kita tinggalkan. Di dalam hati orang muda yang tampan wajahnya dan tegap tubuhnya, seorang pria muda yang memiliki segala galanya untuk dengan mudah menjatuhkan hati setiap orang wanita ini terdapat watak-watak yang saling bertentangan. Mungkin sekali seandainya tidak ada pukulan batin karena asmara yang telah menghancurkan hatinya, yaitu ketika dia mengalami kegagalan dalam asmaranya dengan Chiyokim HWA, bahkan melihat kekasihnya membunuh diri, perkembangan dalam watak sumahoat akan menjadi lain sekali. Mungkin dia hanya akan menjadi seorang yang memiliki nafsu birahi besar dan seorang pria yang tidak akan melewatkan setiap kesempatan untuk bercinta dengan setiap orang wanita cantik yang suka melayaninya. Dan memang watak seperti ini telah ia perlihatkan sebelum ia bertemu dengan mendiang Chiyokim HWA. Akan tetapi kegagalan cintanya dengan Kim HWA, ditambah lagi sikap ayahnya yang mengusirnya setelah ia melayani rayuan ibu tirinya, membentuk watak yang mengerikan dalam hati pemuda tampan ini. Dalam urusan lain, sumahoat memiliki watak pendekar, menentang kejahatan dan membela yang lemah tertindas. Akan tetapi, sekali berhadapan dengan wanita cantik, lenyaplah semua kependekarannya dan dia berubah menjadi iblis yang amat ganas. Dengan senyum di bibir dia dapat melihat wanita cantik yang menolak cintanya mati di tangannya, seolah-olah darah yang mengalir dari tubuh wanita yang dibunuhnya mendatangkan rasa panas dan meredakan nafsunya, sama dengan kalau wanita itu suka melayani cintanya. Dia akan tertawa terbahak-bahak kalau melihat wanita yang telah menjadi korbannya itu benar-benar jatuh cinta kepadanya, menangis dan berlutut memohon agar jangan ditinggalkan. Dia merasa senang sekali meninggalkan wanita itu menangis, bahkan dia seringkali mengintai untuk melihat gadis-gadis yang patah hati dan tercemar nama dan kehormatannya itu menggantung diri, minum racun, atau menusuk perut dengan gunting untuk membunuh diri. Kekejaman yang melebih iblis inilah yang membuat dia dijuluki JHW ASEAN. Sumah Hoat merantau sampai jauh ke barat, ke utara dan selatan. Dia sendiri tidak sadar bahwa hidupnya sudah tidak normal lagi, bahwa dia sebetulnya menderita penyakit. Penyakit jiwa yang timbul karena pengalaman-pengalamannya dengan wanita yang menekan batinnya. Kepatahan hatinya karena cintanya putus. Cinta murni yang pertama kali menyentuh hatinya bersama Cio Kim HWA, kemudian pengalamannya yang kedua bersama Bu Chi Goat selir ayahnya mendatangkan rasa kebencian hebat kepada kaum wanita. Dia sendiri tidak tahu bahwa perbuatan-perbuatannya yang keji, yang membuat dia dijuluki JHW ASEAN, yang sepintas lalu akan dianggap orang sebagai perbuatan yang semata metle, terdorong oleh nafsu birahinya yang tidak lumrah, sebenarnya adalah perbuatan yang terdorong oleh dendam dan benci. Dia memperkosa wanita, menyakiti hati mereka, membiarkan mereka patah hati dan membunuh diri, bahkan ada kalanya dia membunuh mereka, adalah karena bencinya kepada kaum wanita yang dia anggap semua mempunyai cinta palsu. Cio Kim HWA yang telah membunuh diri itu pun telah mengecewakan hatinya, maka dia girang melihat wanita-wanita cantik membunuh diri karena telah diperkosanya dan ditinggalkannya. Pada waktu Sumah Hoat merantau ke Barat, ia mempelajari banyak ilmu silat yang tinggi dan aneh-aneh sehingga dibandingkan dengan dulu ketika ia meninggalkan ayahnya, tingkat kepandainya sudah memperoleh kemajuan jauh sekali. Bahkan di antara ilmu yang aneh-aneh itu, dia mempelajari pula ilmunya orang India menaklukan ular dengan suling, mempelajari pula penggunaan obat-obat dan racun-racun dari sari-sari kembang dan daun untuk memius wanita, untuk membuat korbannya mabok dan bangkit geirah birahinya. Pendeknya, Sumah Hoat yang telah berjuluk JHW ASEAN ini mempelajari banyak macam ilmu yang dianggap bermanfaat baginya, yaitu ilmu silat dan ilmu yang ada hubungannya dengan kesukaannya mengganggu wanita. Bahkan dari seorang wanita India tukang sihir yang selain menjadi gurunya juga menjadi kekasihnya, dia mempelajari care-care untuk merayu dan menjatuhkan hati wanita. Maka ketika ia kembali dari perantauannya ke barat, Sumah Hoat telah berubah menjadi seorang pria tampan yang sudah matang, lengkap dengan syarat-syarat sebagai JHW ASEAN, seorang playboy besar yang tiada tandingannya. Pandang mati Sumah Hoat amatlah tajamnya terhadap wanita. Biarpun dari jarak jauh, dia dapat menentukan berapa usia seorang wanita, cantik tidaknya, apa keistimewaan, dan cacacelanya hanya dengan melihat dari belakang saja. Demikianlah, ketika pada suatu pagi ia memasuki kota Jitbun dan melewati sebuah restoran, ia segera melihat dua orang wanita yang amat menarik perhatiannya. Perutnya mamang lapar dan dia sedang memilih-milih restoran. Agaknya belum tentu ia akan memasuki restoran itu kalau saja matanya yang awas tidak melihat dua orang wanita yang sedang duduk menghadap meja di restoran yang masih sunyi itu. Sekerling pandang saja ia sudah tertarik sekali melihat dua orang wanita itu yang ia tahu adalah dua orang gadis cantik yang masih muda dan bertubuh kuat sebagai ahli-ahli silat tingkat tinggi. Suma Hoat memasuki restoran itu dan sengaja duduk di meja yang menghadap ke arah dua orang gadis itu sehingga dia dapat memandang dan memperhatikan mereka dengan leluasa. Hatinya makin tertarik. Hem dua orang gadis kengong, pikirnya. Pedang mereka diletakkan di atas meja dan dari kera mereka duduk demikian tegak menunjukkan bahwa dua orang gadis itu sudah memiliki kepandaian yang lumayan. Ia makin tertarik ketika mendapat kenyataan betapa kedua orang gadis itu memiliki daya tarik yang berbeda. Yang seorang, kira-kira berusia 20 tahun, berwajah bundar seperti bulan purnama, pandang matanya tenang dan dalam, sikapnya pendiam, membayangkan kecantikan lautan di kalasenja diterangi matahari senja yang merah, begitu indah membesona dan menerangkan hati. Gadis ini berpakaian biru, rambutnya yang gemuk dan hitam di belah dua dan diikat di kanan-kiri belakang kedua telinganya. Ibarat bunga, gadis ini adalah bunga terata yang tenang dan tegak mengambang di atas air telaga menenangkan hati siapa yang memandang, indah tidak membosankan. Adapun gadis kedua paling tinggi berusia 18 tahun, sifatnya menjadi lawan gadis pertama. Gadis ini pakaiannya merah muda, wajahnya agak lonjong dengan dagu meruncing manis. Mulutnya yang kecil tersenyum-senyum, sepasang matanya yang bersinar-sinar dengan pandang matah, tajam menyambar-nyambar seperti kilat, membayangkan kecantikan yang menimbulkan gairah menggelora, seperti kecantikan lautan di waktu terbakar matahari pagi yang mulai memanas dan ombak-ombak mulai menggelora membuih di pantai. Rambutnya digelung tinggi ke atas sehingga wajahnya tampak sepenuhnya, manis dan kedua telinganya memakai anting-anting yang menambah kemanisannya. Gadis itu lincah jenaka dan periang, ibarat bunga dia adalah bunga mawar hitam yang liar berduri, namun harum semerbak dan kokoh kuat di atas tangkainya, tidak takut serangan angin dan hujan. Sukarlah bagi sumahoat yang memandang mereka bergantian untuk mengatakan siapa di antara kedua orang gadis yang lebih menarik hatinya. Keduanya sama cantik jelita, sama manis dan sama kuat daya tariknya sungguh pun sifat mereka berlawanan. Melihat seorang pemuda tampan dan gagah memandang mereka penuh perhatian, gadis baju biru membuang muka dengan alis berkerut, akan tetapi gadis baju merah membalas pandang mati sumahoat dengan berani dan penuh tantangan sehingga terpaksa sumahoat memanggil pelayan karena dia tidak ingin gadis baju merah yang tentu berdarah panas itu memakinya. Pelayan dia tang dan ia segera memesan makanan dan minuman. Kedua orang gadis itu saling berbisik, berbisik perlahan, akan tetapi diam-diam sumahoat tersenyum dalam hatinya. Biarpun bisikan itu tidak akan terdengar orang lain yang berdiri hanya satu meter jauhnya dari mereka, namun dapat terdengar olehnya yang duduk dalam jarak lima meter dari mereka. Tidak percuma dia memiliki simkang yang kuat dan bersusah payah melatih diri untuk mempertajam pendengarannya yang merupakan syarat utama bagi seorang ahli silat tinggi. Suci, kulihat orang ini bukan orang sembarangan, kalau bukan seorang pendekar yang berilmu tinggi tentu seorang penjahat yang berbahaya, bisik gadis baju merah kepada gadis baju biru. Hem, melihat pandangan matanya, dia bukan orang baik-baik, sumoy. Kita harus waspada, dan kalau betul dia seorang penjahat, kita harus membasminya bisik si kakak seperguruan. Sumahoat tertawa dalam hatinya, akan tetapi ia mengambil sikap seolah-olah tidak mendengar dan berteriak kepada pelayan, hei, pelayan. Minta tambah araknya, aku suka sekali yang hangat dan manis ya lalu menoleh ke arah gadis baju merah yang kebetulan memandang kepadanya. Dua pasang metu bertemu dan gadis itu menjadi merah kedua pipinya, sedangkan gadis baju biru yang juga memandangnya membuang muka lagi. Hati sumahoat makin tertarik. Kiranya kakak beradik seperguruannya, pikirnya. Akan tetapi keduanya benar-benar menarik hatinya. Gadis baju merah itu membayangkan kehangatan dan kemanisan seperti arak yang diminumnya, sedangkan si baju biru itu memperlihatkan sikap dingin dan tenang, sikap yang akan lebih menggeirahkan kalau sampai berhasil dia tundukah. Dan dia pasti akan dapat menundukkan mereka. Pasti. Jangan pandang dia, Sumoy. Aku mengenal si Narmatch laki-laki seperti itu. Baik dia pendekar maupun penjahat, yang jelas dia adalah laki-laki yang kurang ajar. Kita sedang melakukan tugas, dan suhu berpesan agar kita tidak melibatkan diri dan membawa-bawa si Yau Lim Pai ke dalam permusuhan. Mari kita selesaikan makan dan melanjutkan perjalanan agar jangan kemalaman melewati pegunungan KWIHW Asan. Baiklah, suci. Kedua orang gadis itu melanjutkan makan hidangan mereka yang dilayani oleh seorang pelayan. Mendengar bisikan itu, Sumah Hoa tertarik. Kiranya dua orang murid Syao Lim Pai. Dia harus berhati-hati. Syao Lim Pai tidak boleh dibuat main-main. Namun selama ini dia hanya mendapatkan gadis-gadis yang lemah, maka munculnya dua tangkai bunga harum di depan hidungnya yang ternyata adalah murid-murid Syao Lim Pai yang gagah perkasa, telah mengusik nafsu birahinya. Setelah makan, kita mengambil bekal pakaian di Hotel 6M kemudian membeli roti kering untuk bekal di perjalanan, kata pula gadis baju biru. Apakah tidak perlu membeli kuda, suci? Ahaha, mana bisa kita begitu raya, semoy. Membeli kuda bukanlah hal yang murah. Pula, kalau kita menggunakan ilmu lari cepat tidak banyak bedanya dengan menunggang kuda. Akan tetapi tidak melelahkan, suci. Hem, sumoy. Dari mana engkau akan mendapatkan uang untuk membeli dua ekor kuda? Kalau bekal uang kita ditambah perhiasan ditukarkan kuda, habis bagaimana kita akan membeli makanan? Sudahlah, jangan rawal. Sumah Hoat bangkit dari bangkunya, menghampiri pengurus restoran, berbisik-bisik dan mengeluarkan beberapa potong perak dari sakunya, kemudian pergi meninggalkan restoran diikuti pandang mace dua orang murid perempuan Siaw Lim Pai, akan tetapi sumah Hoat sendiri tidak pernah menengok. Agaknya engkau salah duga, suci. Dia bukan orang jahat. Kelihatannya lebih pantas menjadi seorang pendekar, begitu halus gerak-geriknya seperti seorang pelajar, dan wajahnya sumoy. Sumoy-nya tersenyum, akan tetapi kedua pipinya merah. Suci, kalau tidak salah tahun ini usiamu sudah 20 tahun, bukan? Dan aku sudah 18 tahun. Kita sudah dewasa, dan selama bertahun-tahun kita selalu tekun mempelajari ilmu silat. Salahkah kalau sebagai gadis-gadis dewasa, sekali-kali kita memandang dan memperhatikan seorang pemuda yang menarik hati? Betapapun juga, kelak kita tentu akan bertemu jodoh, suci. Hus! Sumoy, memalukan sekali bicaramu. Sungguh melanggar sesila. Gadis baju merah menahan ketawa, menutup mulut dan memandang sucinya dengan metel berseri. Suci, maafkan kalau aku membantah. Gadis-gadis dewasa merasa tertarik dan membicarakan seorang pemuda yang gagah dan tampan, mengapa kau katakan melanggar susila? Kalau begitu pendapatmu, tentu akan terjadi makin banyak lagi peristiwa yang menyedihkan seperti dalam dongeng sempek dan engtai. Laki-laki boleh memilih jodoh, apakah kita kaum wanita hanya dijadikan budak belian, diberikan siapa saja di luar kehendak kita untuk menjadi istri orang? Tidak, suci. Kuanggap sudah wajar kalau kita pun tertarik kepada pria yang memenuhi selera hati kita dan... Cukup, berapa kata Seng Suci dengan suara agak keras karena hatinya mengkal terhadap semuanya. Dia mengenal semuanya yang beratak jenaka, riang dan lincah, akan tetapi memuji-muji seorang pemuda tampan benar-benar hal ini dianggap keterlaluan dan tak tahu malu. Betapa heran hati kedua orang gadis itu ketika dengan membongkok-bongkok si pelayan berkata, Sudah dibayar, Jiwi Syo Chia. Semua hidangan sudah dibayar lunas oleh sahabat Jiwi tadi. Sudah dibayar. Oleh sahabat yang mana gadis baju biru bertanya. Pelayan itu membungkuk-bungkuk tersenyum. Oleh Kong Chu tadi yang mengaku sahabat Jiwi. Dia baik sekali, pembayarannya kelebihan banyak akan tetapi dihadiahkan kepada kami. Gadis baju biru mengepal tinju, matanya memancarkan kemarahan, wajahnya agak merah. Akan tetapi semuanya menyentuh lengannya dari belakang dan berkata, Ah, sungguh sahabat kita itu terlalu sungkan. Marilah, Suci, kalau sudah dibayar, sudah saja, ia menarik tangan Suci-nya keluar dari restoran itu. Setan. Dia benar-benar kurang ajar dan berani mati. Gadis baju biru mengomel setelah mereka keluar dari restoran. Ayuh, mengapa Suci marah-marah? Orang telah bersikap baik, mengapa tidak bersyukur dan berterima kasih malah dimaki-maki? Sumuinya mencelak. Sumul Suci-nya membentak marah dan melototkan matanya yang bening. Apakah harga diri kehormatanmu hanya semurah harga makanan itu? Eh eh, mengapa Suci berkata demikian? Dia membayar makanan secara diam-diam, sedikit pun tidak mengeluarkan ucapan dan perbuatan yang kurang ajar. Bagaimana Suci menyebut-nyebut soal harga diri dan kehormatan? Suci-nya menghela nafas panjang. Sumoy, biar usiamu sudah 18 tahun, namun engkau selalu terkurung dan tidak ada pengalaman. Engkau tidak tahu betapa bahayanya kaum pria dengan sikap manis mereka. Hati-hatilah Sumoy, kalau engkau tidak membentuk benteng baja di luar hati dan perasaanmu, engkau akan mudah tergelincir oleh licinnya sikap manis pria. Suci. Sudahlah. Mari kita ke hotel. Akan tetapi ketika mereka berdua tiba di hotel, mereka menghadapi keanahan kedua yang membuat Seng Suci makin mendongkol akan tetapi Seng Sumoy makin girang. Di hotel ini, tidak hanya kamar hotel dibayar oleh sahabat itu, malah telah tersedia dua ekor kuda besar yang dihadiahkan oleh sahabat itu kepada mereka. Gadis baju biru hendak marah-marah, akan tetapi semuanya membisikkan bahwa kalau Seng Suci marah-marah, maka tentu akan menarik perhatian orang dan bukankah hal itu akan lebih memalukan lagi. Kita terima dengan wajar dan semua orang akan menganggap hal itu wajar pula, karena apakah anehnya kalau seorang sahabat baik menghadiahkan dua ekor kuda? Pula, bukankah perbuatan-perbuatannya itu kini meyakinkan kita bahwa dia tidak mengandung niat buruk? Hem, malah makin curiga aku kepadanya, Sumoy. Seorang pelayan hotel menghampiri mereka dan memberi hormat. Jiwi Shokia, Kongcu sahabat Jiwi tadi meninggalkan sepucuk surat kepada Jiwi, ia menyerahkan sebuah sampul kepada mereka. Gadis baju biru menerima sampul dengan alis berkerut. Wah, sampulnya berbau harum bisik Sumoy tersenyum dan hal ini menambah kemengkalan hati sucinya yang merobek ujung sampul dengan gerakan kasar lalu mencabut keluar sehelai kertas. Tulisan yang terdapat di kertas itu amat indah, dan hanya merupakan surat yang singkat. Sebaiknya menunggang kuda agar tidak kemalaman lewat KWIHW Asan. Harap Jiwi Lihiyak berhati-hati kalau sampai di sana, karena di KWIHW Asan terdapat gerombolan perampok yang lihai. Teriring homatnya sahabat Jahwi. Gadis baju biru itu merobek-robek surat dan sampul sampai berketing-keting dan wajahnya menjadi merah. Kalau ada perampok, tentu dialah orangnya. Hem, hendak kulihat saja sampai di mana puncak kekurang ajarannya. Biarpun berkata demikian, dia tidak menolak ketika Sumoynya mengajak dia melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda pemberian si pembuat surat itu. Setelah membeli bekal roti kering, mereka lalu membalapkan kuda keluar kota menuju di mana puncak pegunungan KWIHW Asan tampak tertutup awan. Kedua orang gadis itu bukanlah gadis-gadis sembarangan. Yang berbaju biru, Seng Suci, bernama Liang Bi, sedangkan Sumoynya bernama Kim Kui Leng. Keduanya adalah murid-murid pilihan dari ketua Siaw Lin Pai di waktu itu, yaitu Kianti Ho Siang yang amat lihai. Biarpun baru selama lima tahun mereka digembleng oleh Kianti Ho Siang, namun ilmu kepandaian kedua orang gadis ini amat lihai, maka mereka mendapat kepercayaan Kianti Ho Siang untuk mewakilinya mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari perkumpulan Bengkau di selatan. Tujuan mereka adalah Tai Liang San di mana terdapat wakil partai Bengkau dan Tai Liang San terletak di sebelah barat KWIHW Asan sehingga perjalanan mereka sudah dekat. Paling lama tiga hari lagi mereka akan tiba di tempat tujuan. Akan tetapi, peristiwa pertemuan dengan pemuda tampan gagah itu membuat hati Liang Di merasa tidak enak sungguhpun semuanya kelihatan gembira dan selalu memuji-muji kebaikan hati pemuda tampan itu. Menjelang senja mereka tiba di pegunungan KWIHW Asan yang kelihatan sunyi sekali. Untung kita berkuda sehingga sebelum gelap tiba di sini, suci. Kita harus berhati-hati, kata Cui Leng yang teringat akan isi surat pemberi kuda. Huh, siapa percaya kepada obrolan si pembual itu? Kalau ada perampok, tentu dialah orangnya. Biar dia muncul, akan ku bayar lunas kelakuannya terhadap kita jawab Li Yang Dimarah. Eh, eh. Kalau engkau hendak membayar lunas, berarti kita harus mengganti uang makanan, hotel dan harga kedua ekor kuda ini. Mana uang kita cukup, suci? Buka Li Yang Dim menjadi merah. Bukan itu maksudku. Yang ku bayar adalah kelancangannya dan kekurang ajarannya. Ku bayar dengan makian, kalau perlu ku hajar dia. Awas, suci Cui Leng tiba-tiba berseru dan tangannya menangkap sebatang anak panah yang luncur ke arah dadanya. Akan tetapi, tanpa diperingatkan pun, Li Yang Bi sudah bergerak cepat dan tangan kirinya sudah pula berhasil menangkap sebatang anak panah yang menyambarnya. Tiba-tiba terdengar suara bersuitan nyaring dan belasan batang anak panah menyambar ke arah kuda tunggangan mereka. Dengan anak panah rampasan, kedua orang darah perkasa ini menangkis, akan tetapi tidak urung ada anak panah yang menancap di perut kuda mereka. Keduanya berseru keras dan melompat ke atas, berjungkir balik dan turun ke atas tanah sambil mencabut pedang. Dua ekor kuda itu roboh dan berkelojotan. Dari depan terdengar sorakan dan muncullah 20 orang lebih, berlari-lari ke arah mereka. Kau masih tidak percaya, suci Cui Leng berkata, teringat akan bunyi surat. Namun sucinya menjawab kaku, ini tentu perbuatan si laknat itu. Kalau muncul gerombolan perampok ini, tentu dialah kepalanya. Akan tetapi gerombolan perampok yang terdiri dari 28 orang ternyata bukan dipimpin pemuda tampan yang dicurigai, melainkan dikepalai oleh dua orang laki-laki tinggi besar yang mukanya penuh berwok dan matanya lebar, bersenjata golok besar di tangan kanan dan sebatang cambuk di tangan kiri. Ada pun semua anggota perampok bersenjata golok besar, di pinggang mereka tampak gulungan tali hitam. Tidak tampak pemuda tampan di antara mereka. Hahaha, Su Heng. Sungguh untung anak panah kita tadi tidak melukai mereka. Kiranya mereka adalah dua orang nona yang begini denok, sayang kalau terluka. Hari ini kita mendapat untung besar, kita berdua akan memperoleh seorang satu, hahaha perampok kedua yang bertahilalat di ujung hidungnya tertawa. Kau benar, Sute. Sudah lama kita menjadi duda, dan dua orang nona ini patut menjadi istri kita. Eh, dua orang nona yang jelita, kalian siapakah dan hendak kemana? Jangan takut, kami tidak akan mengganggu kalian, bahkan hendak mengangkat kalian menjadi istri yang tercinta dan hidup mewah di puncak KWIHW Asan, kata perampok kesatu yang matanya merah. Keparat yang bosan hidup cuileng membentak dan menudingkan pedangnya. Jangan sembarangan membuka mulut besar yang berbau menjijikan. Buka lebar-lebar kedua matu dan telingamu. Kami suci dan sumoy adalah murid-murid ketua siau limpai. Kalian telah lancang tangan membunuh kuda kami, hayo kalian ganti dengan kedua telinga kalian. Buntungkan daun telinga kalian dan kami akan mengampuni jiwa anjing kalian. Hahaha, yang galak ini tentu semuanya. Wah, cocok dengan aku, Suheng, aku suka yang liar dan panas. Biar sucinya itu untukmu, lebih cocok. Benar, Sute. Aku lebih suka yang tenang. Hem, tenang menghanyutkan. Hahaha, monyet busuk. Kalian benar-benar sudah bosan hidup bentak cuileng. Sumoy, perlu apa banyak bicara dengan cacing rendah ini? Kita basmi mereka kata liang biang sudah menerjang maju diikuti sumoynya yang sudah marah sekali. Akan tetapi sambil tertawa, dua orang kepala rampok itu meloncat ke belakang, jauh dari mereka dan memberi aba-aba dengan suara nyaring kepada anak buahnya yang cepat mengurung dua orang gadis itu, dengan sikap tenang liang bi dan cuileng memasang kuda-kuda dan memperhatikan gerak-gerik para pengepung mereka yang sudah membuat lingkaran mengelilingi mereka. Dengan pedang melintang di depan dada, tangan kiri diangkat tinggi ke atas kepala berdiri mengadu punggung, kedua orang gadis itu merupakan dua orang pendekar wanita yang amat berbahaya, dan hal ini agaknya dimengerti oleh dua orang kepala perampok maka mereka tidak berani melayani secara langsung melainkan menyuruh anak buah mereka mengeroyok. Andai kata 28 orang anak buah perampok itu mengeroyok secara liar dengan senjata mereka itu, liang bi dan cuileng akan mudah membasmi mereka. Akan tetapi kiranya dua orang kepala rampok itu adalah orang-orang kasar yang memiliki kepandaian tinggi sehingga anak buah mereka pun terlatih, bahkan pandai membentuk barisan yang kini mulai mengelilingi dua orang darah perkasa itu. Atas perintah dua orang kepala rampok, anak buah mereka kini melolos gulungan tali hitam. Kembali dua orang pemimpin itu meneriakan perintah dan tiba-tiba tampak sinar hitam melayang dari sekeliling dua orang gadis itu. Kiranya para anak buah perampok itu telah melontarkan tali hitam ke arah mereka dan tali-tali itu akan melibat tubuh mereka berdua. Liang bi dan cuileng tidak menjadi gentar dan cepat mereka memutar pedang menyambut. Beberapa helai tali hitam terbabat putus, akan tetapi ada yang menyambar ke arah kaki dan tubuh mereka sehingga terpaksa keduanya meloncat ke sana kemari sambil memutar pedang. Biarpun tidak ada tali yang dapat membelit tubuh mereka, namun mereka menjadi terpisah dan segera 28 orang itu terpecah menjadi dua rombongan, masing-masing 14 orang mengurung Liang bi dan cuileng. Sehelai tali melibat kaki cuileng. Pemegang tali tertawa girang akan tetapi suara ketawanya berubah pekek ketakutan ketika tubuhnya melayang ke udara karena darah ini menggerakkan kakinya yang terbelit tali sedemikian kuatnya sehingga pemegangnya terbawa melayang ke atas dan terlempar ke arah darah ini yang menyambut dengan babatan pedangnya. Krok perampok itu roboh dan mati seketika karena pinggangnya hampir putus. Mulailah para perampok itu menerjang dengan golok mereka dan dua orang darah perkasa itu menggerakkan pedang mengamuk. Biarpun para perampok itu rata-rata pandai mainkan golok, namun menghadapi Liang bi dan cuileng, sebentar saja enam orang roboh tak dapat bangun kembali. Sedangkan beberapa orang lagi terlempar kena tendangan dan merangkak bangun lagi sambil mengaduh-aduh. Kacau balaulah keadaan para pengeroyok, namun mereka masih mengeroyok penuh semangat karena kini dua orang pimpinan mereka maju sendiri dan ikut mengeroyok. Perampok mati merah melawan Liang bi dibantu belasan orang anak buahnya, sedangkan sutenya, yaitu perampok bertahilalat, menghadapi cuileng, juga dibantu belasan orang. Pertandingan hebat dan mati-matian terjadi dan ternyata bahwa dua orang kepala rampok itu memiliki kepandayan yang lumayan, terutama sekali cambuk mereka yang lecut-lecut di atas kepala lawan membuat kedua orang gadis itu harus bersilat dengan hati-hati. Selain kelihayan cambuk mereka, juga senjata golok kedua orang kepala rampok ini berat sekali, ditambah tenaga mereka yang seperti gajah membuat dua orang pendekar wanita siau limpai memergunakan ginkang untuk mengelak ke sana kemari sambil menggerakkan pedang merobohkan lagi beberapa orang anak buah perampok. Darah mulai munkrat ke sana-sini membasai rumput dan dua orang darah perkasa itu mengamuk dengan hebat, tidak mau berhenti sebelum membasmi semua perampok itu. Setelah mendapat kenyataan bahwa dua orang wanita yang tadinya hendak mereka tangkap hidup-hidup itu amat liai, nafsu mirahi kedua orang kepala rampok berubah menjadi kemarahan meluap-luap dan kini mereka menyerang untuk membunuh. Namun Liangdi dan Chuileng tidak menjadi gentar. Pedang mereka berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang menyilaukan matu dan amat berbahaya karena setiap orang pengeroyok yang berani terlalu dekat tentu akan meroboh disambar pedang. Pengepungan menjadi mengendur dan mereka hanya berani menyerang dari jauh, bahkan tidak berani menyerang secara langsung dari depan, kecuali dua orang kepala rampok yang memutar-mutar cambuk mengeluarkan angin yang berbunyi nyaring bercuitan. Tiba-tiba dua orang darah perkasa itu menjerit dan terhuyung. Paha kiri Liangdi dan pundak kanan Chuileng terkena senjata rahasia yang berupa jarum dengan ronce merah. Mereka tidak tahu siapa yang melepas senjata rahasia secara demikian liai, datangnya dari atas dan tak tersangka-sangka sehingga mereka yang datang menghadapi pengeroyokan itu tidak dapat mengelak lagi. Liangdi yang terluka pahanya kini melawan sambil agak terpincang-pincang sedangkan Chuileng terpaksa memindahkan pedang ke tangan kiri karena lengan kanannya terasa panas dan kaku. Para perampok tidak melihat datangnya senjata rahasia itu, mengira bahwa dua orang gadis itu menjadi lelah. Mereka mengepung semakin ketat sambil berteriak-teriak. Tangkap mereka hidup-hidup teriak kedua orang kepala perampok sambil mendesak terus. Liangdi dan Chuileng kini menjadi repot. Kalau pihak perampok dapat melepas senjata rahasia demikian lihainya, berarti mereka akan celaka. Untuk mencegah dua orang kepala rampok itu menyerang dengan senjata rahasia lagi, mereka memaksa diri bergerak cepat meloncat ke sana-sini di antara para pengeroyok sehingga membahayakan penyerangan senjata rahasia mengenai kawan sendiri. Biarpun sudah terluka, namun mereka masih sempat merobohkan masing-masing dua orang anak buah perampok lagi. Namun keadaan mereka makin payah, karena luka jarum itu benar-benar menimbulkan rasa panas yang terus menjalar ke seluruh tubuh mereka. Sebagai ahli-ahli silat tingkat tinggi, mereka dapat menduga bahwa tentu saja senjata rahasia itu mengandung racun berbahaya, maka tentu saja mereka mulai merasa khawatir sekali.